Pemisah tidak ada jembatan penyeberangan puluhan siswa-siswi sekolah dasar dari dua desa di Kecamatan Leles, Cianjur, terpaksa harus menantang maut, menyeberangi sungai dengan arus air yang sangat deras saat pergi maupun pulang sekolah. Seperti inilah yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar negeri Mekarsari, Desa Sukajaya, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Setiap berangkat maupun pulang sekolah harus melewati hutan, tebing, bahkan harus bertaruh nyawa melawan derasnya air sungai hanya untuk bisa menuntut ilmu. Sedikitnya ada 30 anak siswa-siswi terpaksa harus menyeberangi sungai Cibayawak ini agar bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar di sekolah. Hampir 10 tahun di sungai ini tidak ada akses atau jembatan penyeberangan sehingga mereka terpaksa harus melawan derasnya air sungai. Padahal fondasi jembatan sudah dibangun sejak tahun 2014 lalu, namun hingga saat ini jembatan tak kunjung dibangun. Menurut Kepala Dusun, hampir setiap hari orang tua siswa harus menggendong anak-anaknya untuk menyeberangi sungai. Meski beberapa waktu lalu pernah ada warga terbawa hanyut saat menyeberangi sungai, namun para warga terpaksa menyeberangi sungai yang satu-satunya akses yang bisa dilalui. Jadi anak sekolah dari kampung Cijeruk, ini yang ada di Bisa Sukajaya, satu-satunya akses menuju sekolah lewat sini untuk anak sekolah. Dan anak sekolah dari kampung tersebut kurang lebih ada 30 orang. Meski sangat beresiko tinggi, namun diakui salah satu siswi, hal ini terpaksa dilakukan untuk bisa beraktivitas belajar di sekolah. Namun jika pada saat debit air sungai tinggi, maka siswa-siswi terpaksa tidak bisa bersekolah. Siswa dan siswi berharap ada jembatan penyeberangan untuk bisa dilalui oleh mereka.